Halo semuanya, kembali lagi di mata pelajaran informatika kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teori fungsi statistika. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai praktek fungsi statistika. Nah, ada pun tujuan pada pertemuan kali ini, yaitu agar kamu mampu mengimplementasikan fungsi statistika yang ada pada Microsoft Office Excel dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah kamu dalam proses pengolahan data. Nah, ayo kita langsung saja ke prakteknya ya. Baik, anak-anak, pada sesi ini kita masih review ya, di mana seakan mengulang kembali tentang teori pada fungsi statistika. Nah, tapi bedanya adalah kita langsung praktekkan ya. Nah, sesudah menyiapkan data berupa daftar nilai dari kelas 5A tahun ajaran 2021-2022. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai total dulu. Nah, total yang di sini, keempat total yang di sini, didapat dari penjumlahan dari nilai agama sampai nilai seni budaya setiap siswanya. Nah, untuk melakukan penjumlahan, kita menggunakan fungsi dari sum. Itu, kita isikan rumusnya, sama dengan sum, buka kurung, nah kita blok. Kita pilih datanya dari sini sampai seni budaya. Nah, jadi untuk total nilai yang didapat oleh Andi, yaitu senilai 427. Nah, untuk sisanya ketiga ini, sisa ketiga-tiganya ini, kita bisa ambil dari sini. Caranya adalah, klik datanya, klik total yang pertama tadi, kita klik sekali di lingkaran ini. Nah, kita pilih yang namanya isian. Nah, kita seret sampai sini. Nah, k-tig akan muncul sendiri, totalnya. Dan, ini sudah pasti benar, ya. Nah, kemudian, kita akan menghitung total nilai yang ada di sini. Nah, total nilai yang ada di sini, didapat dari penjumlahan keempat data yang ada di atas. Nah, caranya adalah sama dengan sum, buka kurung, kita seleksi datanya. Kita pilih datanya, ya. Nah, 427, kita seret sampai 426. Kemudian, kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya adalah 1.706. Nah, kemudian, untuk mencari nilai terendah, nah, kita tidak boleh ambil dari sini. Kita ambilnya dari sini. Dari sini, dari nilai agamanya Andi, sampai nilai seni budayanya Dodit. Nah, untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan fungsi Min. Sama dengan Min, kita buka kurung, kita pilih datanya. Dari nilai agamanya si Andi, sampai nilai seni budayanya si Dodit. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, maka nilai terendah adalah 68. Nah, nilai 68 merupakan nilai agamanya si Dodit. Nah, yang merupakan nilai paling rendah dari keempat siswa ini. Nah, kemudian, kita mau mencari nilai tertinggi. Yaitu, sama dengan Max, buka kurung, juga sama. Kita pilih dari nilai agamanya si Andi, sampai nilai seni budayanya si Dodit. Nah, kita tutup kurung, kita enter. Maka, nilai tertingginya adalah 100. Yang berhasil didapatkan oleh Dodit di mata pelajaran seni budaya. Nah, kemudian, untuk menghitung rata-rata, Nah, kita mau menghitung nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata, kita juga tidak boleh mengambil dari sini ya. Kenapa? Jika kita rata-ratakan, maka nanti hasilnya ratusan. Nah, nggak percaya, kita tes. Sama dengan Average. Buka kurung, kita seleksi ini coba. Jika dirata-ratakan nanti, maka hasilnya 426,5. Ini bukan rata-rata mata pelajaran. Kita mau rata-rata pelajarannya. Jadi, rata-rata dari keempat, dari kelima, mata pelajaran ini berapa? Nah, nggak mungkin 426,5. Ya, nah itu, kita pakai rumus apa? Average. Ya, kita hapus. Kita seleksi lagi dari sini, sampai, ini. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, maka, rata-rata dari mata pelajaran agama, sampai mata pelajaran seni budaya, kita ditotalkan, kemudian dibagi rata, maka hasilnya itu adalah 85,3. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita juga ada belajar tentang cara membulatkan rata-rata. Nah, jadi, masih ingat? Kita melakukan 2 kali ya. Average dan Round Average. Nah, yaitu sama dengan Round, buka kurung, Average, buka kurung lagi. Kita pilih datanya. Oke, kita tutup. Kita kasih titik koma, 0, tutup kurung. Nah, masih ingatkah kamu? Mengapa seisikan nilai 0 di sini? Karena setidak mau ada angka di belakang koma lagi. Jadi, makanya seisikan 0. Kemudian kita checklist. Nah, maka hasilnya adalah 85. Oke, nah, sampai sini paham ya? Untuk tugas kamu pada pertemuan kali ini, saya sudah melampirkan tugas yang ini ya. Jadi, kita akan membuat daftar harga prosesor toko surya komputer yang seperti tampilan berikut ini. Nah, saya akan mendemonstrasikan step by step ya. Nah, kita mulai saja langsung. Daftar. Terima kasih película. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di sini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita mau menggabungkan juga menjadi 1. Nah, caranya adalah tinggal klik di sini. Kita geser sampai I. Kenapa sampai I? Karena I adalah batas data terakhir yang kita masukkan. Nah, jadi kita pilih menu beranda. Pilih yang namanya gabung dan tengahkan. Nah, press list-nya juga sama ya. Kita pilih gabung dan tengahkan. Kita tutup. Nah, jadi sudah selesai. Tutup dulu ini. Nah, kemudian kita kasih border dulu. Kita kasih kotak dulu ya. Kita kasih garis tepi. Nah, di sini juga. Di beranda juga. Kita cari yang namanya batas. Batas. Kalau di handphone kamu yang berbahasa Inggris. Saunya cari yang namanya border. Ya, border. Oke, kita kasih kotak. Nah, sudah selesai. Sekarang kita rapikan dulu tulisannya. Supaya rapi. Kita tengahkan. Oke. Nah, sekarang kita atur-atur dulu. Atur dulu. Supaya rapi. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, ini kita gabung dan tengahkan juga. Gabung dan tengahkan. Kita gabung dan tengahkan. Kita gabung dan tengahkan. Juga kita gabung dan tengahkan. Oke, selesai. Sekarang kita memberi warna ya. Di sini kita beri warna. Kita block. Masih di beranda juga. Kita cari yang namanya warna isian. Di sini ya. Kita pilih warnanya. Kita beri warna oranye. Orange. Ini kita mau beri warna biru. Warna isian juga. Biru-biru. Kita kasih warna isian hijau juga. Untuk yang ini. Nah, oke. Selesai. Nah, sekarang untuk harganya. Kita mau yang ada RP-nya. Kalau seperti ini kita akan sulit untuk melihat. Apakah ini 4.500.000. Atau 450.000. Atau 45 juta. Ini kan agak sulit untuk dilihat. Jadi kita block. Ya, ini juga lah semuanya. Karena hasilnya juga berupa mata uang juga. Rupiah kan. Nah, kita pilih menu. Beranda juga. Kita carilah yang namanya. Format nomor. Ya, atau number format. Ataupun format number ya. Bisa juga lupa-lupa ingat. Kalau yang berbahasa Inggris. Nah, kita pilih lah yang namanya mata uang. Atau akuntansi juga boleh. Ya, kalau mata uang. Kita tinggal pilih saja. Nanti dia sudah otomatis. Keluar RP-nya. Nah, jika mau tes yang akuntansi. Saya juga akan coba kan untuk kalian. Nah, kalau akuntansi dia tampilannya lebih rapi. Nah, jadi boleh. Kamu mau pakai mata uang. Oke. Mau pakai currency atau mata uang juga oke. Tapi saran saya sih. Kalau kamu mau yang rapi. Pilih akuntansi saja. Ya, kalau misalkan kamu di kemudian hari ingin membuat mata uang yang berbeda. Kamu tinggal pilih menu yang disini saja. Tinggal ganti. Ya. Oke. Nah, untuk sisanya. Silahkan kamu lanjut sendiri ya. Nah, untuk total harga sama seperti yang tadi. Pakai kumus sum. Ini max, min, dan ini adalah average. Nah, untuk average kamu mau pakai average saja. Boleh. Kamu mau pakai round average juga boleh. Nah, ketika kamu sudah selesai. Jangan lupa kamu mengetikan nama. Dan kelas kamu ya di bawah sini. Kemudian kamu screenshot. Kamu kirimkan ke Google.com. Nah, ingat untuk selalu mengerjakan tugasnya tepat waktu ya. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Ingat untuk selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Agar nilai kamu maksimal. Tetap semangat ya. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan.